Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo jumpa lagi bersama java flower Oke teman-teman java flower kali ini akan memberikan tips atau menyajikan video ini penting sekali ya teman-teman buat para pencinta tanaman hias jenis aglonema nah di video ini saya mengutip dari channel sahabat saya nama channelnya Brian Garden 01 ya teman-teman nanti bisa tonton channelnya beliau dan jangan lupa di subscribe juga ya Nah Mas Brian Garden 01 wawancara dengan salah satu petani sukses di kota Magelang di dekat Candi Borobudur ya namanya Bapak Gomblo hanya dengan tiga macam bahan media tanam dan ketiga itu ketiga bahan itu sangat mudah untuk didapatkan bahkan sangat-sangat murah nah Pak Gombloh ini sangat berhasil terbukti teman-teman bisa lihat aglonemanya tidak ada yang rusak bahkan cenderung warna-warnanya ngejreng nah tentunya ini sangat menarik ya teman-teman karena beberapa teman-teman yang penghobi aglonema terkendala dengan media tanam karena sesukses apapun petani aglonema itu berawal dari media tanam nah disini kebetulan Mas Brian Garden telah wawancara dengan petani yang sangat sukses hanya dengan tiga bahan media tanam seperti apa yuk kita nanti akan sama-sama lihat teman-teman bisa lihat tanamannya dan koleksi koleksiannya luar-luar biasa nah tanaman ini juga jika hujan kehujanan tidak masalah anti lonyot jika panas juga dia tahan panas karena medianya pandai sekali untuk menyimpan hawa lembab nah sekali lagi ini sangat penting sekali ya teman-teman ya untuk kita tonton bareng-bareng teman-teman seperti apa dan ketiga media itu tentunya ini sangat buat penasaran tentunya buat kami ya nah ini cocok sekali buat para pemula-pemula seperti saya yang terkendala dengan media tanam ini sangat penting sekali videonya ya teman-teman terima kasih buat Mas Brian Garden ya mudah-mudahan channel Anda sukses dan selalu jaya yuk tidak usah berlama-lama langsung bersama Mas Brian Garden dan Pak Gumblo kita akan lihat videonya seperti apa Selamat menikmati sharing dan berbagi ilmu di tempatnya Bapak Gumblo sebelumnya minta banyak like dan subscribe ya teman-teman jawab lower jangan lupa videonya Mas Brian dan kardang di subscribe juga ya oke langsung saja kita temuin Bapak Gumblo ya yuk let's go seger buker seperti orangnya yang kurangnya seger tersekinnya juga segera samugerahnya agronima di Madelang tuh tuh beliau Bapak Gumblo lagi apa itu padahal beliau itu udah Sultan belum enggak mau mengerjakan pekerjaannya dibantu orang lain beliau cuma bekerja sama istri dan anak-anaknya itu patut kita contoh tapi hasilnya emang enggak mengecewakan ya seperti ini hasilnya bus ya memang luar biasa ya teman-teman selain seger juga agronima koleksinya banyak sekali dari ujung sampai ujung ini cuman baru di tempat yang ini ya sebelah masih ada dua greenhouse lagi ya ditonton terus ya teman-teman nanti apa sih resepnya biar sukses Oke tanamannya media apa sih rahasianya dan berapa jenis media yang akan dibikin oleh Pak Gumblo Pak Gumblo Pak kita mau review pembuatan media boleh-boleh sebelumnya medianya apa aja Pak saya biasanya cuman dipakai sekam sekam mentah kayak gini sekam mentah ya sekam mentah terus sama daun bambu daun-daun bambu yang udah hancur kayak gini udah lapuk ya Pak ya udah lapuk bersama pupuk kandang pupuk kandang pupuk kandang pupuk kambing telet kambingnya nih cuman tiga ya Pak ya cuma tiga itu enggak ada yang lainnya kalau mau pakai nanti biayanya terlalu tinggi terlalu tinggi banyak kebanyakan biaya untuk hasilnya sama aja ya sama aja juga ya ya boleh dibandingkan maksudnya boleh di anu hasilnya juga bagus ya kalau sini udah termasuk paling bagus paling bagus yang di luar sana itu kan tergantung masing-masing masing-masing setiap petani setiap nursery punya cara tersendiri ya tapi kalau caranya Pak Gumblo seperti ini langsung saja kita oplos Pak ya ini kalau saya biasanya takrannya berapa terangnya ini sekam mentah ini dua bagian dua takarannya dua-dua kalau mau pakai ember ya dua ember itu mau pakai lainnya ya ini sekam mentah ya langsung datang dari kalau sekamnya saya beli Mas mau bikin sendiri nggak bisa kirain punya pabriknya sendiri baru nggak ada pabrik madi biar anu biar ya tum-tum rezeki betul nah itu ini dua kami dua bagian terus ini daun bambu ya daun bambu yang udah lapuk kayak gini biasanya saya nyari di itu di kepunya kebun-kebun kebun-kebun ya ada yang dari sendiri ada yang punya tetangga kita minta tetangga 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 kita tapi ya di ditembung rieng Mas memang barokah ya ditembung biar barokah berkah ini satu bagian ini satu takaran satu pupuknya ini setengahnya Mas pupuknya setengah enggak enggak satu sekalian Pak enggak terlalu banyak nanti panas-panas ya kita pakai pupuk pupuk-pupuknya kita anu sendiri ada di sebelah itu ada ada kambing juga Pak berarti selain kudidaya adlonema juga ternak cuman ada beberapa itu cuman buat nyari pupuknya ini mas biar enggak beli toh ada kalau 50 Pak enggak ada cuman lima atau berapa itu ini kita campur kayak gini biar campur merata ini langsung nanti langsung buat teman-teman berani Pak kalau saya biasanya ini kalau nyampur kayak gini nanti saya tampung dulu kalau dulu saya langsung sebut nanem tapi akhir-akhir ini saya tampung dulu setengah bulan ya kita tunggu udah udah biar lembab dulu ya udah nggak panas gitu kita ada yang udah tampungan lama itu ada nanti tinggal pakai ini biasanya kayak gini prosesnya mengandung nanti kita anu kita tampung dulu biar agak agak agam 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 ya proses pengecampuran ya pengecampuran pengoplosan seperti ini cuman tiga ketiga jenis 3 macam jadi sekam bakar eh kok sekam bakar sekam meminta pupuk kandang sama daun-daun bambu bambu ini sudah jadi ini lagi nih ini udah jadi ya wajah nih adu-adu ini nanti kata kita tampung dulu di ember apa di tempat khusus itu nanti yang udah jadi yang udah jadi mana Pak yang ini masih sudah tampungan nah ini yang udah udah tampungan setengah bulan yang lalu ini setengah bulan yang iya biasanya ini penuh tapi ini pas-pas habis pas kosong kalau yang udah jadi langsung buat nanam gini nggak apa-apa ya buat nanam langsung ini buat ini baru motong-motong ini tadi motong bongkar ini masih alokasia alokasia biasanya saya pakai yang bekas itu saya campur yang baru ini yang udah jadi berarti berarti media yang udah lama tetep juga dipakai Pak tetep saya pakai cuman ditambahin tambahin yang baru yang yang baru selain tiga jenis itu Pak Gemble itu menggunakan misalnya seperti pupuk atau tidak ada mas saya enggak ada pupuk kimia enggak ada cuman murni pupuk kandang itu paling kalau pas ada lama kutu apa-apa itu baru saya semprot pakai tapi semprot aja enggak enggak pasti kadang lima bulan sekali kadang satu tahun kalau pas ada amanya itu baru saya semprot kalau enggak ya ya cuman alami gini gini aja enggak enggak pakai kimia jadi cuman alami yang enggak pakai gini enggak pakai seperti ibad B-15 atau B-90 itu enggak pakai enggak pakai cuman murni-murni media kan biasa salami yang yang paling penting itu air ya Pak ya kalau air itu harus kalau kita biasanya kita motong langsung kita siram kita kocor sampai sampai jadi kalau pohon udah makan Pak kalau pohon yang udah makan seperti itu ya penyiraman yang saya misalnya musim panas ya Pak ya ya musim panas itu penyiraman berapa hari sekali kalau tempat saya itu biasanya penyiraman cuman itu dua dua hari sekali dua hari sekali itu kalau musim musim panas ya Pak ya kalau musim panas kalau musim hujan kayak gini mah enggak bisa setiap hari disiram sama yang kuasa ya Pak ya disiram sama yang diatas tapi enggak ada masalah maksudnya efek lonyoknya atau pohon mati itu enggak Pak ya kalau sini jarang Mas enggak hampir-hampir enggak ada yang ya ada tapi cuma 12 itu ya biasa itu Allah waklam yang tahu sudah urusannya sama Allah waklam itu kita enggak bisa apa-apa Oke Pak langsung saja nanti ada contoh yang mau ditanam Pak ya nanti kita ya kita bukannya mengajari tapi cuman sering-sering secara pembudidayaan motong tanaman aglu yang ada sini ya siap ya makasih banget udah mau sama ini Mas ini kalau tempat saya itu medianya enggak ada bedanya untuk untuk anturium ya juga pakai ini aku yang bagus ya pakai ini aku yang romos-romos seperti yang di sebelah di sana juga sama media nggak ada media khusus enggak ada cuman sama semua-sama semua tapi hasilnya yang bisa lihat ya sahabat semua hasil dari ceripayah keringat umroh dan kali ini menghasilkan motivasi dan rezeki yang kalau tiada habis nikmatnya ya seperti ini tanaman kagunimanya pak gombo supur-supur makmurnya di esmeralda ini kebanyakan kalau yang disini ada esmeralda tapi sebelah sana disini sampai ujung sana untuk lokasi sini kelasnya koleksian Ujung wha ujung home Anak mesti di cabau IKANG Ujung IKANG 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati